mengunin gak apa-apa masih bisa dibenahi ya diperunin dan dikasih obat nah ini ini beringin dolar ya oke kembali lagi nah ini masih utak-utak ini sang master masih belibet-belibet ini ya ini seni bonsai memang harus berkarya semampunya ya oke saksikan akan saya bantu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama channel ilham bonsai yang akan mengambil bahan ukuran semol dari beringin ya ini ini bahannya tapi sekali oke saksikan videonya oke sobat nah posisi akar bonggol batangnya segini ya ini menempel di dinding fondasi nah ini akar sudah panjang sekali nah ini untuk di program small on the rock insya Allah bagus ya dicarikan batu karang yang bagus untuk diproses on the rock bagus ya ini daripada terlantar disini akan saya ambil untuk bahan bonsai ya untuk koleksi di rumah ini nggak terawat nggak terarah jadi ya liar begini jadi kurang asik untuk dipandang nah ini situasi dan medannya curam sekali ya yang namanya hobi atau pecinta bonsai atau bahan-bahan nah ini tidak mengurangi rasa semangat akan saya ambil oke saksikan video pengambilannya nah bahan dari beringin nah ini terlantar akan saya ambil ya oke siap 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 pemirsa biar tahu akan di tegatkan kameranya gak apa-apa karena ini kondisi curang ya oke sobat ini akarnya ya ini cabang-cabangnya langsung saya potong ya ini akarnya ya 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 agak tergesa-gesa karena medanya agak sulit ya banyak nyamuk tidak terbiasa oke oke walaupun sederhana sederhana ini sesau nanti bagus oke akan saya bawa ke atas akan saya proses langsung ya oke sobat bonsai semuanya sambil sharing-sharing sambil belajar hasil bolang cara penanamannya ini akan saya lakukan setelah saya bolang saya ambil lalu saya siapkan pot ya pot sederhana pot yang sudah usan juga ini juga bekas ya batu sekarang nah ini untuk pembentukannya untuk menjadikan bahan bonsai on drop menyesuaikan ya menyesuaikan ini akar sudah saya kira sudah bagus untuk belajar mencengkram di batu ya nah ini teknik awal masih bisa dirubah-rubah ini untuk awal kerja begini ya yang mending hidup dulu ini untuk kelanjutan sharing-sharingnya saya tambahkan ya ini pengalaman inilah beringin iprek ya nah ini pray istilahnya ini bisa di setek atau sambung pucuk atau sambung sicip dengan bahan bonsai dolar ya seperti yang pernah saya lakukan ini sudah lama hasil bolang hasil bolang saya potong saya tebas ini sudah gambium gambium sudah berjalan karena ini lama ya agak lempe gak terawat ya jadi menguning karena cabuk ya nah ini beringin dolar sudah mulai perantingan tahapnya akan tetapi ini dimakan cabuk akhirnya menguning nah gak apa-apa masih bisa dibenahi ya diperunin dan dikasih obat nah ini 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 beringin dolar ya oke kembali lagi nah ini masih utek-utek ini sang master masih belibet-belibet ini ya ini seni bonsai memang harus berkarya semampunya ya oke saksikan akan saya bantu ya oke sobat ini setelah saya tata untuk sementara penataan sementara ya ini sudah saya kawat biar gak goyang biar gak ganggu pertumbuhan akar saya tali ya dengan kawat ini sebelumnya sudah saya lilit-lilitkan nah ini masuk ya nah ini sudah berputar ya sudah saya tali kawat tinggal ini yang dua akan saya masukkan lubang sini ya yang dua ini karena akarnya panjang tidak saya potong karena biar mencari makan ya untuk membantu pertumbuhan daun-daun di sini ya mungkin ini akan saya potong ya nah ini akan saya biarkan biar gak panjang biar pendek ya dan ini untuk sementara yang penting hidup dulu oke saya lanjutkan ya selamat menikmati 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 Oke sobat ini hasilnya ya untuk sementara saya tanam seperti ini dan kita tunggu hasil lanjutannya yang penting hidup dulu ini media tanah biasa ya tanah biasa nanti ditaruh di tempat yang kedung Oke ini akan saya potong ya langsung saya potong ini bisa disetak ya potongannya ini juga bisa diprogram ya untuk pecah batang juga bisa hingga terserah ditancapkan dulu atau dipecah dulu nggak masalah yang penting prosesnya benar ya akan hidup akan menjadi bahan bonsai small Oke langsung saya wearing biar rapi ya gelap dasar akan saya arahkan ke sini oke cukup begini aja dulu Oke sobat ini hasil akhirnya ya hasil akhir untuk sementara ya ini masih perlu dikontrol perkembangannya insya Allah dipastikan hidup ya karena akarnya sudah terpendam semua ini ya Oke semoga video ini bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe-nya oke sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax